Dirjen Beacukai, Kementerian Keuangan menggagalkan penyelundupan 19 unit mobil mewah dan 35 unit sepeda motor mewah yang masuk melalui perabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Ya, berikut kita simak wawancara reporter Cecilia Sina Bariba dan Juru Kamera Iyahdin Syafrizal dengan Dirjen Beacukai, Heru Pambudi. Kementerian Keuangan melalui Dirjen Beacukai menggagalkan penyelundupan kedaraan mewah baik mobil mewah maupun sepeda motor mewah terhitung dari tahun 2016 hingga 2019. Tidak hanya penyelundupan mobil dan juga sepeda motor yang dikirim ke Tanjung Priuk, tapi juga berhasil menyelundupkan total hampir 3.000 kedaraan sepeda motor di seluruh Indonesia dan juga 91 unit mobil mewah yang masuk ke Indonesia melalui beberapa negara. Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya modus dari penyelundupan kendaraan mewah ini, kita akan langsung berbincang bersama dengan Direktur Jenderal Beacukai, Kementerian Keuangan, ada Bapak Heri Pambudi di sini. Bapak, sebenarnya apa modus yang digunakan oleh para penyelundup ini untuk memasukkan kendaraan mewah ke Indonesia? Ini yang ini, ini kan Porsche ya, di belakangnya ada Alfa Romeo, ini yang nangkep nih kepala kantor kita yang di Tanjung Priuk, dia juga di Tanjung Priuk ya. Ini Porsche diberitahukan sebagai batu bata, batu bata yang di, batu bata yang diimpor dari Singapura. Isinya, coba di zoom itu, coba lihat itu, isinya adalah mobil baru. Ini mobilnya custom, ataukah memang sudah tersedia? Dia memang dari pabrik ya, karena dia bukan modified ya. Terus kemudian ini belakang itu, itu Alfa Romeo. Di zoom, Alfa Romeo, itu mobil yang juga mahal. Pak, melihat mobil-mobil mewah seperti ini, tapi dibuat atau dimanipulasi datanya menjadi batu bata, berapa sebenarnya harga mobil ini, Pak? Ada yang menaksir ini, karena ini baru di atas 5M, ada yang bahkan mengatakan 9M. Dan kalau 9M, kewajiban dia masuk sama pajak impornya itu kali 2 saja, jadi 18. 18 mestinya dia bayar. Pak, kemudian kan kami juga melihat dalam rilis tadi yang disampaikan bahwa ada juga spare parts-spare parts sepeda motor yang ditampilkan di sini. Apakah memang ini salah satu modus yang digunakan, Pak? Kalau yang detail ini, saya minta kepala kantor saya, Pak Dwi, dan humah saya untuk menyampaikan. Silahkan, Pak Dwi. Ya, terima kasih, Pak. Mohonicin ini mobil antik ya, mobil lama, dan harganya ini perkiraan malah justru lebih mahal, Pak. Bisa 5 miliaran ini di pasaran. Dan ini diberitakan auto parts ini. Ini ada 4 unit. Pak Heru, kita kembali ke Pak Heru. Pak, seberapa rentan sebenarnya barang-barang ini atau penyelundupan mobil dan barang mewah ini masuk ke Indonesia, Pak? Kalau yang di pelabuhan utama seperti prio, emas, perak, dan belawan, ini sebenarnya modus yang mereka lakukan adalah menyamarkan dengan ribuan kontainer yang lain. Itu satu ya. Tapi kalau yang di pesisir timur Sumatera, mereka itu memasukkan melalui kapal-kapal kecil, jadi dipretelin. Modusnya pasti beda. Kalau di sini dia build up dan ada berapa, kalau yang di pesisir timur itu mereka peretelin. Jadi bisa nanti masuk sekali itu dia bawa ininya, kemudian bawa rangkanya, kemudian bawa spare part-spare part yang lain. Dan itu nanti mereka rangkai pada saat semua sudah lengkap masuk, rangkai di bengkelnya masing-masing. Berdasarkan statistika, terjadi peningkatan yang signifikan kasus penyelundupan ini di tahun 2019. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana pengawasan dari Dirjen Beacukai sehingga kasusnya meningkat drastis. Itulah sinergi yang kita kembangkan dalam setahun terakhir ini dengan aparat kepolisian Jaksaan Agung untuk penuntannya. Dan kemudian dengan kementerian berhubungan tadi yang disampaikan. Sehingga kita bisa dengan sinergi tadi meningkatkan secara signifikan informasi intelijen yang masuk, kemudian analisa bersama, dan kemudian target. Nah, begitu kita lakukan secara sinergis memang hasilnya beda daripada kita melakukan secara sendiri-sendiri. Ada linkage atau keterkaitan antara case yang di satu titik, kemudian dikembangkan, terutama ini dari rekan-rekan dari kepolisian. Kemudian kita monitor pergerakan barangnya, itulah yang kenapa kita sinergi bisa membuahkan hasil. Jadi, saya kira ini meskipun tidak serumit dengan narkoba, saya kira pola yang kita lakukan secara sinergis, ya sebenarnya prinsipnya sama. Terima kasih Bapak Heru atas penjelasannya. Dan memang kasus penyelundupan barang mewah yang terdiri dari mobil mewah dan juga sepeda motor mewah ini masih terus diawasi oleh Kementerian Keuangan melalui Dirjen Beacukai. Saya bekerja sama dengan Kapolri, dalam hal ini Polri, kemudian ada TNI, Jaksa Agung, dan tadi juga dari Komisi 11 DPR juga ikut mengapresiasi hasil kinerja dari Dirjen Beacukai Kementerian Keuangan. Dari Jakarta, Sicilia Sidamaripa, Yahdin Syafriza, Metro TV.